Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Amiruddin Oke, di video kali ini kita gak balapan dulu Tapi kita beralih profesi dulu menjadi supir truk tambang ya guys Jadi di video kali ini gue merekomendasikan lagi sebuah game simulator buat kalian Dan game ini masih terbilang baru ya Karena game ini dirilis pada tanggal 31 Mei 2021 kemarin Sesuai nama gamenya, di dalam game ini kita bisa mengoperasikan kendaraan-kendaraan berat yang ada di tambang ya guys Sesuai dengan tampilan awal ini, disini ada beberapa kendaraan berat yang nantinya kita bisa operasikan Buat kalian pecinta game simulator, kalian wajib banget coba game ini Karena game ini juga mempunyai ukuran yang lumayan ringan Kalau gak salah ukurannya itu sekitar 90 MB-an ya guys Dan ini adalah tampilan awal dari game ini Jadi di dalam game ini gak ada tampilan menu-nya ya Untuk melihat misi yang akan kita jalankan, kita bisa melihatnya dari dalam gamenya Kemudian disini ada pop-up yang bertuliskan Quality automatically set to medium for your device Jadi untuk settingan grafik game ini Udah secara otomatis terpasang menyesuaikan dengan kemampuan device kita ya Dikarenakan HP gue HP kentang Jadi untuk settingan grafiknya secara otomatis udah terpasang di settingan medium Tapi nanti kita bakalan coba apakah kita bisa merubahnya ke settingan yang lebih tinggi atau enggak ya Oke, bagaimanakah keseruan dari game ini? Langsung aja kita coba Oke, kita udah masuk ke dalam gameplaynya Dan ini untuk settingan medium seperti ini ya guys Agak-agak burik Tapi ini untuk fisik truknya lumayan bagus Disini ada efek kotornya tuh Jadi kesan kendaraan tambangnya tuh dapet banget ya Enggak terlalu kaku gitu Sekarang kita lihat ke settingannya Dan gue bakalan coba merubah settingan grafiknya ke yang lebih tinggi ya guys Gue rata kananin semua Kemudian di bawahnya ada shadow Gue setting on Untuk frame rate disini ada 30 fps dan 60 fps ya Gue coba di 60 fps Kemudian untuk efek juga gue setting di on Untuk kontrolnya sendiri disini ada 3 pilihan Ada button atau tombol Dan ada tilt juga ya Dikarenakan game ini adalah game simulator Dan kalau gue main game simulator Gue lebih suka menggunakan kontrol yang steering wheel Kemudian disini ada map list Dan ini adalah misi yang harus kita jalankan ya guys Disini ada 4 map Tapi dikarenakan kita baru mulai Jadi yang terbuka baru yang pertama ini ya Untuk membuka yang selanjutnya mungkin kita harus menyelesaikan misi pertama ini Kemudian disini ada game map Game map ini adalah rute yang harus kita lewati Untuk menyelesaikan misinya ya guys Oke langsung aja kita coba Bagaimana rasanya menjadi seorang supir truk tambang ya Setelah kita ubah settingannya Sekarang di settingan high lebih bagus ya Lebih real bawaannya Dan sekarang kita langsung aja berangkat Kita ikuti rutenya Dan di hp gue yang RAMnya cuma 3GB Setelah gue setting grafiknya ini gak ada kendala ya guys Oh kita memasuki jalur tanah Oh bentar bentar Untuk settingan kameranya atau pilihan kameranya Disini ada Cuma 2 pilihan ya guys Ada yang bisa kita kontrol sendiri Dan ada pilihan kamera yang sinematik Keren kan Oke kita memasuki jalan raya Kita lihat bagaimana trafiknya Wow dan ini grafiknya sangat keren menurut gue guys Untuk grafiknya sendiri Ini masih sepi ya Gak terlalu rame Kendaraan lainnya gak terlalu banyak Dan suasana alamnya itu Sangat real banget menurut gue guys Kayak game-game gede Padahal ini game sangat ringan banget ya Oke Gaskin terus mamang Dan untuk RAMnya ini tidak terlalu pakem ya Jadi buat kalian Harus hati-hati Mengendarai kendaraan di game ini Karena game-nya Eps Karena RAMnya maksud gue Gak terlalu pakem Wow Dan ini pemandangannya sangat indah tuh Keren banget Kita melewati jembatan Sangat tinggi guys Asli sih ini grafiknya luar biasa Dari tadi Baru nemu satu ya Kendaraan lain Oke kita lanjut Melewati trollen guys Dan game ini offline juga ya Jadi buat kalian Yang sering kehabisan kota Cocok banget Mainin game ini Hahaha Canda guys Harus kemana nih Jauh banget Dan ini truknya Lumayan kencang ya guys Hahaha Kita udah terbiasa di game balap Pas kita ngendarain truk juga Harus kencang ya Hahaha Oh disini kita belok kiri Dan memasuki jalur tanah lagi guys Oh ini mungkin Masuk ke area pertambangannya ya Oke Kita harus ke Yang tanda merah itu tuh Dan kita harus Membalikkan terlebih dahulu Si truknya Disini ada Apa tuh namanya Bulldozer Kalau gak salah ya Apakah Kita bisa mengoperasikannya juga Atau enggak Bentar Ini aduh kok Susah banget parkirnya Hahaha Ini truknya Truk tua ya Jadi mungkin Belum pake Power steering guys Hahaha Jadi untuk Berbeloknya Masih agak berat Oke Terus man Dikit lagi Kanan Kanan Op 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 Hahaha Load the soil blocking The road Untuk The troop Using the loader Oh Kita juga bisa Mengoperasikan Pendaraan berat ini juga ya guys Disini kita harus Mengangkat Si pasirnya itu Semungkin Dan ada Kontrol tambahan juga Disini Oh Ini untuk Apa namanya Untuk Membawahkan Membawahkan dong Untuk menurunkan Si Apa namanya ya Sosodok Hahaha Skop maksud gue Menurunkan si skopnya Kemudian Kalau ke atas Menaikan tentunya ya Kemudian Kalau ke kanan Supaya Begitu Dan Kalau ke kiri Supaya Begitu Tuh Apalah namanya ya Bahasanya Hahaha Oke kita coba Angkat si pasirnya guys Oh Dan animasinya itu Lumayan keren ya Tiba-tiba Si pasirnya Agak berkurang gitu Sudah penuhkah Oke kita angkat Kita masukkan Kedalam Kedalam Truknya Oke Bagus juga ya guys Ups Oke Begini Rasanya Menjadi Operasi Kendaraan Berat Operator Kendaraan Berat ya Oke Kita Turunkan Ops Salah Ke kiri ya Oh Dan efeknya itu Bagus guys Oke Kita angkat Belum Penuh dong Kita ambil lagi Si Pasirnya 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 Oh Salah Agak lupa guys Sama kontrolnya Mohon maaf Hahaha Malah Malah Nangkat dong Oke Oh Dan tiba-tiba Abis ya Si pasirnya itu Hahaha Kita masukin Kembali Kedalam Groupnya Guys Lumayan Lumayan seru Ternyata Bentar Bentar Gue fokus dulu Hahaha Ini memerlukan Konsentrasi Yang lumayan tinggi Guys Dump the soil In the truck To the Desired area Oke Trucknya udah penuh Dan kita harus Mengantarkan kemana nih Oh Kedepan ternyata dekat ya Kirain jauh gitu Tuh kan Remnya Blong guys Hahaha Jadi Untuk bisa Ngeram itu Kita harus Dari jauh Terlebih dahulu ya Oke Kita turunin Pasirnya Disini Weh Dan Mobil yang Kita gunakan Sekarang Tentunya Dump truck Ya guys Keren banget Oke Udah habis kah Oh Masih ada Drive the truck To the Main area Park It To Receive Cargo Oke Kita lanjutkan Harus kemana nih Kita ikuti lagi Arah Rutenya Dan Si damnya ini Secara otomatis Turun sendiri ya Kita disuruh Masuk ke area Pertambangan Lebih dalam nih Dan ini Suasananya Keren banget Ini seperti Di mana Namanya Yang di Papua Di Papua itu Free Ford ya Hahaha Oke Gaskin Keren banget Keren banget Si asli ini Oh Kita harus Ketanda yang merah Itu tuh Kita akan Mengangkut Pasir kembali Kayaknya Atau bukan pasir Sini Lebih tepatnya Batu bara Mungkin ya Anjir Ini remnya Boong banget Guys Oke Si trucknya Udah penuh Sekarang Kita antar lagi Harus kemana nih Kita ikuti Kembali Rutenya Ya guys Gaspol Memang Dan ini Kalau kita Berkendara Di tanah Si bekas Bekasnya tuh Keren banget ya Gak hilang gitu Oke Kita gaspol Hati-hati Memang Kendaraan Berat Jangan Ugal-ugalan Membahayakan Pengendara lain ya Tapi Disini Gak ada Gak ada Kendaraan lain Nah Kalau di jalan Raya sini Kita harus Lebih hati-hati Oke Gue Baseball Ya Ada tanjakan yang lumayan curam Puntun Memang Aku salib Ya Ini harus Kejar Restoran Jadi harus Agak Kencang Berat banget Guys Asli Ini Kalau Ditanjakan Oke Oke Hati-hati Guys Karena ini Remnya Agak sedikit Belong Jangan Gas Terus Kalau Diturunan Harus Kemana nih Oh Kita parkir dulu Udah Gue bilang Remnya Belong Masih Hajak Ugal-ugalan Guys Tuh kan Pas gue rem Gak mau berhenti Si truknya Ini harus Di-service Maju lagi Dikit lagi Man Oke Wop Wop Yaelah Masa Malah Masuk Dan Malah Yang Kut Truk Gue Guys Oh Ada Responnya Guys Oke Kita Turunin Si Batu Baranya Disini Turang Belakang Ya Tapi Gak Apa Apalah Udah Habis Habis Oke Dan Misi Pertama Kita Udah Selesai Ya Guys Buat Kalian Yang Pengen Lanjutin Ke Misi 2 Kalian Bisa Langsung Aja Coba Game Ini Di Play Store Dan Mungkin Hanya Ini Untuk Review Game Simulator Kali Ini Apabila Ada Kekurangan Gue Minta Maaf Ya Guys Seperti Biasa Sebelum Gue Pamit Gue Selalu Mengingatkan Kepada Kalian Semua Untuk Terus Dukung Channel Gue Dengan Cara Mengklik Tombol Like Share Comment Dan Subscribe Nyalain Juga Lonceng Biar Kalian Menjadi Orang Pertama Yang Dapat Notifikasi Dari Gue Terima Kasih Telah Mengklik Video Gue Kita Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gaming Sampai 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 Sampai